... ... ... ... ... ... ... Oh! Halo, teman-teman semua. Kembali lagi sama gue, Enji, di Chasing Reality. Oke, barusan kan gue abis nontonin salah satu konten yang rame banget di media sosial. Apalagi kalau bukan bahas tentang kriteria gaji cowok yang sebenarnya tuh atraktif di mata cewek seperti apa sih, gitu. Saya suka nih konten-konten yang memicu gender war. Karena saya bisa dikatain misoginis, bisa dikatain patriarki at the same time. Padahal ya, I equally hate men and women sih, jujur. Nah, biasanya konten-konten kayak gini kan rame banget ya. Ada yang bilang, ya wajar namanya juga preferensi. Ada juga yang bilang kalau ini tuh standar yang sebenarnya gak masuk akal, gitu. Nah, disini gue bukan mau ngebahas nih kira-kira berapa sih gaji cowok yang ideal karena I believe setiap orang punya standarnya masing-masing. Lo mau suka cowok yang grep, yang nganggur, lo gak kerja? Pengangguran dong. Gitu gak ada masalah. Lo suka yang gajinya 50 juta? Bebas, gitu. Nah, kalau lo nanya ke gue gaji cowok ideal minimal berapa sih? Ya satu M lah, biar saya bisa di rumah seperti ini, gitu. Gak ngapa-ngapain. Tapi ya kita harus cek realitanya juga kan, berapa banyak sih orang yang kira-kira punya penghasilan segitu, gitu. Ya kali gue punya standar, pokoknya kalau laki mama gue tuh harus minimal gaji 1M, gitu. Tapi rata-ratanya di bawah itu. Kan sama aja gak bakal dapet dong, gitu. Jadi di konten ini gue akan ngebahas tentang ilusi media sosial itu sendiri. Yang mana menurut gue ini adalah hal yang menarik ya. Karena sepenglihatan gue, banyak banget orang-orang yang ngikutin standar media sosial ini seakan-akan itu suatu hal yang baik, gitu. Dan sesuai dengan realita yang ada. Padahal kalau lu kulik lagi, standar tadi itu gak masuk akal, karena kenyataannya gak seperti itu, gitu. Oke, kita perlu mulai ini dari hal-hal yang mendasar dulu. Orang itu kadang membentuk pandangan tentang realitas ini berdasarkan apa yang mereka lihat di timeline media sosial. Kayak persepsi tentang isu lah, toko lah, hingga aspek dalam kehidupan sehari-hari sedikit banyak kan dipengaruhi oleh media sosial. Nah, tentu sih timeline media sosial tiap orang kan beda-beda tergantung sama algoritma, kan. Dan algoritma ini nyesuaiin sama minat dan perilaku kita di sosial media. Masa gini, kita kadang nganggep kalau misalkan media sosial ini adalah cerminan dari kenyataan. Padahal ya, realistically speaking, media sosial ini ngebuat kita ini gampang terkecoh, tau gak sih? Dan kena ilusi seakan-akan kehidupan masyarakat itu ya kayak yang kita lihat di medsos. Padahal aslinya jauh berbeda, gitu. Nah, konsekuensinya apa sih? Dengan pemahaman realitas sosial yang kurang tepat akibat media sosial, bisa jadi kita ini jadi bikin penilaian yang salah terhadap kondisi kita sendiri atau kondisi orang lain. Termasuk juga bisa bikin ekspektasi yang gak masuk akal dalam rencana-rencana hidup kita. Kayak misal tentang target gaji lah, target pasangan harus berapa, target pasangan harus seperti apa lah, di umur berapa harus punya apa lah. Kayak misal, kok gue di umur 24 belum punya rumah, gitu. Eh, Markona, gitu. Nah, di sini mungkin kita akan coba ya, reality check dulu kekemungkinan-kemungkinan ilusi medsos yang ada di kepala kita. Kira-kira itu tuh realistik apa enggak, gitu. Pertama, kalo kalian ngerasa semua masyarakat tuh main medsos, kalian salah besar. Kalo kalian main medsos bukan berarti gak ada orang-orang yang gak main medsos, gitu. Tidak, media sosial itu bukan representasi dari keseluruhan masyarakat. Nah, di Indonesia cuma ada sekitar 25 juta. Atau sekitar 9% lah dari 225 juta orang yang pake Twitter. Bahkan, TikTok yang katanya sekarang itu kayak medsos yang paling popular oleh semua orang pake, gitu. Penggunanya di Indonesia tuh gak nyampe setengah penduduk. Bangin cuma 38,7%. Nah, implikasinya apa? Ya jelas, kita secara gak sadar bakalan nganggep kalo misalkan tren, atau opini yang dihasilin sekitar 9% orang di Twitter, atau 38,7% orang di TikTok itu mewakili keseluruhan dari masyarakat. Nah, alhasil lu masuk ke dalam sesuatu yang namanya tuh echo chamber. Nah, fenomena ini bikin lu cuma terpapar informasi, ide, atau opini yang lu suka dan setuju aja, gitu loh. Karena ya, namanya algoritma apa yang lu sering konsumsi itu juga apa yang sering lewat di timeline lu, gitu. Sementara, sudut pandang atau informasi lain itu jadi terabaikan tau gak sih? Contohnya tadi nih, video cewek-cewek yang ngomongin tentang kriteria gaji cowok idaman mereka. Yang nyampe lebih dari 20 juta rupiah per bulan. Coba kita cek sebenernya orang Indonesia gajinya berapa sih sebulan? Mungkin kita bisa mulai ya dari rata-rata dulu. Kalian tau gak kalo sebenernya rata-rata gaji orang Indonesia tuh cuman sekitar 3,04 juta doang sebulan? Lu gak maksud bilang doang ya? Ada orang yang ngerasa cukup dengan hal itu dan it's fine, gitu. Nah, cuma ada 10% doang loh orang di Indonesia yang gajinya tuh di atas 17 juta sampai 23 juta nih. Kalo mbak-mbak nyari spek yang gajinya 25, apalagi 50 juta ke atas, jelas sedikit banget dong orang yang kayak gitu. Belum lagi kita gak tau nih diantara sampel-sampel tersebut, itu tuh umurnya berapa, apakah sesuai dengan standar mereka, udah nikah apa belum, dan lain-lain. Siapa tau juga suka laki-laki, ya kan? Nah, sekarang karena mbak-mbak yang ngomongin ini kemungkinan adalah Gen Z, maaf ya sudah berasum sih. Nah, kita asumsikan mereka bakal nikah sama Gen Z juga dong. Nah, mari kita lihat gaji para Gen Z ini. Nah, jadi ada survei yang gue liat nih. Dan di survei itu menunjukkan bahwasannya sekitar 56% dari Gen Z ini bergaji di bawah 2,5 juta per bulan. Nah, hampir setengah Gen Z cowok ini yang hidupnya tuh pas-pasan. Nah, 26% dari Gen Z ini juga mendapatkan penghasilan sekitar 2,5 sampai 5 juta per bulan lah. Alias, hanya 3% dari keseluruhan Gen Z yang punya penghasilan 10 juta sampai 30 juta per bulan. Dan hanya 1% aja dari Gen Z yang punya penghasilan di atas 100 juta. Itu yang didata ya. Artinya kalau cewek-cewek ini nyari spek cowok segenerasi yang udah mapan cuma ada sekitar 3% doang nih. Jadi bayangin ada berapa banyak perempuan yang memperebutkan 3% top of the population yang kita bahas gitu. Nah, itu pun mbak-mbak ini juga belum tentu dapet kan. Karena ya, yang ngincer banyak gitu. Nah, contoh kedua nih. Hanya karena banyak konten orang-orang nggak kuliah bisa sukses, bukan berarti semua orang akan bisa sukses juga dong tanpa pendidikan. Ya kan? Kayak banyak orang bilang, lah Steve Jobs nggak kuliah? Lah, Bill Gates DO. Lah, Mark Zuckerberg juga DO. Lah, Timothy Ronald nggak lulus. Tapi duitnya banyak gitu sebagai contoh orang-orang yang bisa sukses tanpa kuliah. Padahal kalian tau nggak bahwasannya CEO perusahaan top dunia lainnya tuh punya gelar sarjana. Bahkan 66% diantaranya tuh punya gelar master tau nggak? Nah, gue tanya ke lu nih. Emang lu bawa-bawa contoh tentang Bill Gates? Kondisi sosio ekonomi lu kayak Bill Gates juga? Emang bapak lu pengacara juga kayak dia? Ya ibu lu juga menempatin posisi dewan di beberapa perusahaan gitu? Kan enggak? Nah, lu padanya masih pakai paylator? Jangan mikir seperti itu dong. Kalian bukan Bill Gates gitu. Cari aman aja lah. Saran gue gini, kalo misalkan lu bisa kuliah, ya kuliah aja. Nggak ada ruginya kan? Paling enggak, kalo lu kuliah, kesempatan lu buat lolos seleksi administrasi itu lebih gede. Karena ya, hampir semua perusahaan itu yang bukan locker ya. Itu persyaratannya itu adalah lu udah harus lulus kuliah gitu. Kecuali di Malaka Project ya. Yang beneran lihat dari portfolio, tapi ya nggak semua perusahaan kayak Malaka doang gitu. Nah, terus kalo kita lihat di sini nih. Ada korelasi antara pendapatan dengan tingkat pendidikan. Contohnya, orang dengan gelar master, pendapatannya itu 20% lebih gede dibandingkan dengan mereka-mereka yang sarjana. Pun yang sarjana, pendapatannya itu lebih gede sekitar 59% dari orang-orang yang lulus SMA doang gitu. Itu pun data di Amerika. Kalo di Indonesia gimana? Ya mirip-mirip lah. Gaji rata-rata lulusan sarjana itu 59,8% lebih tinggi dibandingkan gaji rata-rata lulusan SMA. Oke, lu mutusin mungkin ya untuk bangun bisnis lah, apalagi kayak orang yang bikin video ini. Tapi, lu tau nggak, sekitar 90% startup atau UMKM itu gagal di tahun pertama. Nah, mending kalo misalkan lu orang kaya, punya backingan kayak Bill Gates tuh. Nah, kalo enggak, mau gimana? Lu bisa effort buat gagal emang. Kan enggak, nggak semua orang bisa effort untuk gagal sekali, dua kali, tiga kali, segala macemnya. Tekor dong, gitu. Ya, gua nggak maksud mematahkan semangat lu atau gimana ya. Cuman ya, realistis aja lah. Kalo emang basis keyakinan lu nggak kuliah itu bisa sukses karena lu keseringan liat Bill Gates dan lain-lain ya. GWS. Contoh lain nih, ada video soal cewek Amerika nge-set kriteria cowok idealnya tuh di atas 180cm tingginya. Tingginya ya, bukan yang lain ya. Mereka juga ngira bahwasannya ada sekitar 20-70% orang yang tingginya tuh di atas 190cm, gitu. Kalian tau nggak sih cowok Amerika yang tingginya sekitar 190cm itu cuma ada sekitar 14,5%? Di sisi lain rata-rata tinggi cowok Amerika itu sekitar 176cm. Berarti peta realitas mereka ini nggak akurat dong. Kalo misal mereka dikasih tau data realnya, mungkin mereka bakal bingungan, kok pacar ideal gua nggak keliatan ya, gitu. Nah, balik lagi. Apakah cowok-cowok yang tingginya di atas 180cm ini juga sudah memenuhi kriteria-kriteria lain dari perempuan-perempuan ini, gitu loh. Siapa tau, iya sih, tinggi, gitu. Tapi impoten, dia nggak mau. Siapa tau, tinggi, gitu. Tapi kriminal, cowoknya nggak mau juga. Siapa tau, tinggi, tapi nggak bisa provide, nggak bisa protect. Terus cowok-cowoknya nggak mau juga. Sekarang, nyari yang tinggi aja, 180cm ini sulit. Apalagi nyari kriteria-kriteria tambahannya, yang mana membutuhkan lu kenal lebih deket orangnya, gitu. Nah, lanjut tempat lain dah. Nah, kekeliruan-kekeliruan yang di atas tadi nih, biasanya karena orang-orang itu kebanyakan lihat influencer, entah yang kaya raya lah, yang bisa sukses tanpa kuliah lah, gitu. Atau mungkin kebanyakan lihat konten relationship goals yang mana ceweknya itu segini, cowoknya segini, gitu. Ya, sebenarnya kalau lu punya preferensi, punya ekspektasi, itu terserah sih. Lu berhak kok, punya preferensi atau ekspektasi seperti apapun itu terserah lu, gitu. Poinnya adalah, kalau dari awal lu udah salah nangkep nih kenyataannya seperti apa, dan ini tuh bisa bikin ekspektasi lu terhadap sesuatu tuh jadi nggak masuk akal. Lu ngotot nih sama ekspektasi itu, padahal ada data realnya nih, yang nunjukin bahwasanya ekspektasi lu itu kemungkinan besar tidak masuk akal, dan ada sedikit sekali kesempatan untuk bisa mendapatkan hal-hal di atas. Selain itu juga yang realistis dan bisa menciptakan kehidupan yang lebih baik. Ternyata tidak disangka-sangka kita sudah sampai di ujung pembahasan kita pada hari ini. Gue Angie, see you di next episode of Chasing Reality. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya, parah banget loh. Bye-bye. Intro Terima kasih.